Ke-76, Bukit 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 Bung Rupiah yang bersama dengan masyarakat dan TNI mengadakan penanaman 10.000 mangrove di sepanjang baris pantai di wilayah hukum Bukit Bukit Bung Rupiah. Polras Kendal melakukan penanaman 10.000 bukit pohon mangrove di sepanjang pesisir pantai kabupaten kendal mulai woleri sampai kali hungung. Aksi penanaman pohon mangrove ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara Polresendal tahun 2022. Penanaman pohon mangrove diantaranya di posisi rewisata Pantai Indah Kemangi di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kamis 9 Juni 2022. Penanaman pohon mangrove diawali oleh Kapolresendal, AKBP Junior Arief Pianto, Caman Kangkung, Kepala Desa Jungsemi, serta sejumlah anggota Polres, TNI, dan puluhan warga. Kapolresendal, AKBP Junior Arief Pianto mengatakan kegiatan ini merupakan penanaman pohon mangrove di Pantai Indah Kemangi. Pada kegiatan kali ini ada 10.000 bibit pohon mangrove yang ditanam di tujuh titik tujuan penanaman pohon mangrove ini untuk mencegah adanya abrasi pantai dan banjirof seperti yang terjadi belum lama ini. Hari ini kami bersama dengan masyarakat, rekan-rekan DTNI, semuanya menanamkan 10.000 mangrove di wilayah tepi pantai. Dibagi di tujuh titik. Ini sebuah bentuk dari ikhtiar dari kita semuanya bersama TNI dan warga masyarakat di sepanjang tepi pantai wilayah Kabupaten Kendal untuk menghindari resiko-resiko abrasi. Pada cuaca ke depan kita tidak bisa ketahui prediksinya seperti apa. Namun setidaknya dari bentuk ikhtiar ini kita menghindari atau memindahkan masyarakat resiko banjir. Sementara itu, Kepala Desa Jungsemi, Dasuki, mengatakan sebenarnya wilayah pantai di desanya tidak terkena banjirof. Penanaman pohon mangrove ini sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengendalikan rop secara alami dengan kegiatan penghijuan. Jadi Polri telah memperhatikan area pesisir. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, kami selaku desa yang paling berada di ujung utara itu merasa terbanyak sekali. Dengan demikian tidak perlu membuat tembok permanen karena sudah diantisipasi dengan melakukan penghijuan di sepanjang pantai. Dalam rangka memperingati HAUTI Bayangkara ke-76, kami Polres Kendal, tentu saja dengan semangat Polri yang presisi menindaklanjuti perintah Bapak Kapolda Jawa Tengah. Yang lalu kita ada kegiatan Magris Goro di kabupaten di sepanjang tuwi pantai wilayah Jawa Tengah. Hari ini Polres Kendal mengadakan penanaman 10.000 mangrove. Kita bisa lihat fenomena alam akhir-akhir ini terjadi anomali cuaca di mana kita semua tidak bisa menghindari rop. Hampir di setiap kabupaten sepanjang tepi pantai Jawa Tengah itu mengalami rop atau banjir. Karena itu hari ini kami bersama dengan masyarakat, dengan TNI, semuanya menanamkan 10.000 mangrove di wilayah tepi pantai. Dibagi di 7 titik. Untuk di wilayah Kecamatan Kangkung ini sendiri dibagi 3 titik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wilayah desa sini kemarin pada saat dulu besar. Kita posisi aman. Dan ini antisipasi dari Polri. Ini sangat terima kasih sekali saya selaku kepala desa di sini. Jadi Polri telah memperhatikan area pesisir. Jadi secara langsung maupun di biayah langsung, kami selaku desa yang paling berada di hujung utara itu merasa terbantu sekali. Dengan kegiatan penanaman mangrove 10.000 pohon yang dilaksanakan hari ini sepanjang pantai di Kabupaten Kendel maupun di desa Jusmi ini. Ya, ini penanaman pohon mangrove di Pantai Indah Kemangi ya. Ini di tepi Muara Sungai. Kalau yang sebelah sana yang ditambah gitu sudah tunggu sebur. Tolong dicari, dia hilang di tempat. Selamat menikmati.